Intro Kali ini gue bakal kasih tau menu buka puasa yang lebih unik, lebih beda, yang berbeda ini Wah apa nih Sekarang kita lagi di pisang goreng madu bunani Wah iya Nah ini kalo kita liat antriannya di belakang tuh buset Gak ada sih Lagi kok osong antriannya Tapi ya pasti, ngantri banget Daripada berlama-lama lagi langsung aja kita ngantri Beli makanannya Ayo, let's go Lu ngantri? Iya udah, yuk Ngantri aja udah, ngantri Jalan, jalan, jalan Warung Pisang Goreng Madu Bunanik Yang lokasinya di daerah Jakarta Barat ini Merupakan salah satu warung Yang pernah mendapatkan penghargaan Sebagai go food terfavorit di Jakarta Bunanik pemilik warung ini Awalnya menggoreng pisang madu Karena ibunya menderita penyakit diabetes Dan meminta untuk tidak menggunakan gula Dan situlah pisang goreng madu yang terlihat gosong ini Mulai digemari hingga sekarang Disini, tidak hanya menjual pisang goreng madu saja Tetapi sudah ada jajanan lain Seperti sukun, cempedak, nanas, ibi, nangka, bakwan, ot-ot, dan lain-lain Wah, ini dia nih Wah, akhirnya pisang bunani sudah sampai Ayo coba, kita unboxing dulu Wah, gila Packingnya mantap sih Packingnya mantap ya Wah, gila ini Ini mantap banget sih Aduh, gila Ayo, ambil, ambil Wah, ini dia Pisang goreng madu bunani Eh, lu potek gitu nanti Bau madunya itu loh Lu potek gitu Oh, ini dia Emang Bau madunya berasa ya Ini dia nih Tuh Kalau dilihat dari penampilannya tuh ini hitam manis Ini hitam manis ini Coba, coba nih Wih, gila mantap Betul Wah, itu tuh Kelihatan banget pisangnya ya Kasih lihat guys, kasih lihat guys Wah, gila Ini paling enak emang pas Anget-anget sih ya Baru banget digoreng tadi Ini udah lama nih Kita belum makan Iya Cheers dulu dong Cheers Selamat buka puasa semuanya Makan Buka puasa Oh, ini pisangnya diapain sih kok kayak lembut gitu Digoreng Saya tahu digoreng Saya tahu digoreng Tapi enak gitu Apa mungkin madunya ya Bisa jadi Ini kan namanya pisang goreng madu bunani Soalnya kita harus ini nih Pisang goreng madu Saya lihat lumayan banyak Emang iya? Iya Dari looknya sih kayak Hitam manis Benar-benar hitam manis sih pokoknya nih Antrinya gak bohong ya Iya, antriannya tidak sia-sia Rasanya tuh enak banget Sementara ini pisangnya dipotong kecil-kecil guys Pisangnya dipotong kecil-kecil Terus dicetak jadi satu adonan Ya kayak gini, ini bulat jadinya Oh Makanya penesan Penesan berasa tuh pisangnya menyebar ya kan Dimana-mana Nah, lo tau gak sejarahnya kenapa Pisangnya namanya pisang madu Karena pake madu Ya kenapa pake madu Kau gak? Karena gulanya habis Enggak Kau gak? Kenapa tuh? Jadi tuh sejarahnya Si bunani ini Punya ibu Ibunya bunani itu kena penyakit diabetes Oh iya? Cuma ibunya bunani Pengen makan gorengannya Si bunani Nah jadi Dia bikin pisang goreng ini Dan si gulanya pake madu Biar ibunya gak sakit Jadi dari modal Bide yang iseng-iseng kayak gitu Ternyata jadi usaha yang menjanjikan Oke Siapa tau kalo kalian punya ide-ide gila ya kan Coba aja dulu Siapa tau Bukan sukses Artinya buat orang-orang yang diabetes Makan pisang ini aman ya? Aman Sampai jumpa Kalo gue Kasih pisangnya 4,8 Iya sama-sama Gue juga mau ngasih nilai 4,8 Karena ini Enak banget Ya jujur gue Sebenernya kalo Olahan pisang Gue paling sukanya pisang coklat doang tuh Goreng pisang gue gak doyan Pisang goreng Tapi ini bikin gue suka banget Karena yang tadi tuh pisangnya Dia menyebar kayak full gitu pisangnya Makanya gue Itu alasan gue kasih nilai 4,8 Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!